Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi analisis laporan keuangan Chapter 7 mengenai cash flow analisis Sebelumnya perkenalkan saya Evanya Audrey Wibowo 2019-12-11-029 dan dua rakan saya Saya Hanna Maria 2018-12-11-067 Saya Deliana Arianti 2019-12-11-015 Yang pertama ada analisis arus cash yaitu yang pertama ada evaluasi kinerja dan penilaian resiko Lalu ada sumber dana dan penggunaan cash di mana didapatkan dan dibelanjakan Serta jumlah dan petunjuk perubahannya Yang ketiga ada menilai kebijakan manajemen keuangan Di antaranya ada keputusan investasi dan pembiayaan, kesesuaian pendanaan dan kebutuhan Serta adanya insight bagaimana pinjaman digunakan untuk suatu perusahaan Yang keempat ada mengerti kebutuhan pembiayaan suatu perusahaan Yang kelima menunjukkan cash dihasilkan Dan yang keenam ada berhubungan dengan analisis rasio keuangan Selanjutnya arus cash terdiri dari cara bank memperoleh atau recover pinjamannya Yang pertama caranya yaitu arus cash dari operasi usaha Yang kedua cash dari penjualan aset usaha Yang ketiga cash dari penjualan aset pemilik Lalu ada analis arus cash yaitu suatu alat untuk memahami arus cash masuk dan keluar suatu perusahaan Yang terakhir ada merupakan alat utama atau primer untuk mengevaluasi kredit Arus cash terdiri dari sumber operasi yaitu cash revenue, decrease in current asset di debit Serta collection of account receivable, increase in current liabilities, ada fail of supplier credit atau account payable Lalu di penggunaan operasi, ada cash expense, increase in current asset di debit Lalu ada credit sales atau account receivable, lalu ada purchase of inventory Lalu ada decrease in current liabilities dan payment to supplier Alus cash siklus dan operasi terdiri dari account receivable, cash, dan inventory Di sini cash mempengaruhi fixed asset sedangkan fixed asset sendiri mempengaruhi inventory Selanjutnya akan dibahas oleh Yohana Selanjutnya ada arus cash non operasi Di sini sumbernya itu ada decrease in long term assets Lalu ada sell of property and other fixed asset Lalu selanjutnya ada increase in debt Di increase in debt ini ada LT debt, ST bank loans Lalu increase in equity Di sini ada capital inflation Penggunaannya ini increase in long term assets Lalu purchase of M&E and other fixed assets Kemudian selanjutnya ada decrease in debt and long term liabilities Repayment of loans dan juga cash dividends payments Lalu selanjutnya ada laporan arus cash Di sini ada laporan hasil cash Itu ada net operating cash flow Net non optigi cash flow Effect on cash Lalu di sini juga yang dapat dilihat itu Present change in finance position Present cash flow from optigi activities Long term investing and external financing Lalu provides info Lalu provides info Di sini ada need for financing Financial management policy Risknya itu ada cash needs Lalu Selanjutnya kita akan membahas soal Di sini ada E6.7 Crime control Control CO menyumbang sebagian besar dari penjualan sistem alarmnya Berdasarkan jenis penjualan atau huruf besar metode sewa Berdasarkan metode ini perusahaan menghitung nilai sekarang Dari total penerimaan yang diharapkan selama periode selama 8 tahun Dari sewa dan mencatatnya jumlah nilai sekarang sebagai penjualan pada tahun pertama sewa Pembenaran untuk perhitungan ini adalah Hitungan sewa selama 8 tahun diperpanjang lebih dari 75% dari masa manfaat peralatan selama 10 tahun Sementara metode sewa tipe penjualan digunakan untuk laporan keuangan Untuk keperluan perpajakan laporan perusahaan pendapatan hanya jika diterima Karena biaya sewa tahun pertama sangat besar Maka perusahaan melaporkan kerugian pajak yang besar atas sewa menyewa ini Yang dibutuhkan Yang pertama kritikus mempertahankan pendapat mengenai beban muka metode Metode sewa penjualan dan pendapatan yang dilaporkan mungkin tidak diterima secara tunai selama beberapa tahun Komentari kritik ini Pengakuan pendapat di sini Pendapat untuk periode tersebut diakui pada saat perusahaan sudah yakin bahwa manfaat yang berkaitan dengan penjualan akan masuk ke dalamnya Pengakuan pendapatan tergantung pada kebijakan penjualan perusahaan Lalu jika pada tanggal meraca hak untuk kembali menjadi milik pelanggan dan pelanggan belum mengkonfirmasinya Maka hal itu tidak dianggap sebagai penjualan Sehingga tidak diakui sebagai pendapatan Namun ini bervariasi sesuai kebijakan penjualan perusahaan Jika itu merupakan penjualan kredit dan kepemilikan resiko dan manfaat yang terkait dengan barang yang diahlikan kepada pembeli Maka itu dianggap sebagai penjualan Lalu jika transaksi tersebut tidak diakui sebagai pendapatan Maka transaksi tersebut juga tidak diperlakukan sebagai pihutang Berikut ini merupakan kriteria untuk pengakuan pendapatan Yang pertama ini ada jumlah pendapatan yang dipastikan dengan baik Pendapatan diakui jika jumlahnya dipastikan secara akurat Namun jika tidak, tidak sesuai sebagai pendapatan Lalu yang kedua pengalian resiko ini memiliki manfaat dan kepemilikan yang terkait dengan barang ini Meliputi pendapatan yang diakui ketika resiko Manfaat dan kepemilikan yang terkait dengan barang tersebut diserahkan kepada pembeli Jika tidak, maka tidak diakui sebagai pendapatan Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Deliana Selanjutnya yang B Akankah pendapatan pelaporan keuangan dipingkatkan dari keuntungan pajak perusahaan? Jawabannya adalah ya Kedua perusahaan harus diizinkan untuk mengakui pendapatan sehubungan dengan perjanjian periklanan Penjelasannya Pendapatan yang diterima dalam bentuk tunai atau dalam bentuk kontunai akan diizinkan untuk dicatat sebagai pendapatan berdasarkan USGAAP Biaya yang terkait dengan perjanjian tersebut juga harus diakui Kemudian yang C Perusahaan bersikeras dapat mencapai hasil pendapatan yang serupa dengan yang dicapai dengan metode sewa Tipe penjualan menjual utang sewa kepada lesor pihak ketiga atau lembaga keuangan Komentari pernyataan ini Jenis transaksi ini adalah aktivitas operasi normal Karena kedua perusahaan terlibat dalam jenis bisnis yang sama Selanjutnya adalah soal P6.7 State Corporation dibentuk pada tahun 4 untuk mengambil alih operasi bisnis kecil Bisnis ini terbukti sangat stabil untuk state Seperti yang dibuktikan di sini Tahun keempat penjualan atau salesnya 10 ribu dolar Tahun kelima 10 ribu dolar Dan tahun kelima 10 ribu dolar Expense di tahun keempat 9 ribu dolar Tahun kelima 9 ribu dolar Dan tahun kelima 9 ribu dolar Hasil dari income before taxnya Pengurangan dari sales dikurang expense menjadi 1 ribu dolar Tahun kelima 1 ribu dolar Dan tahun kelima 1 ribu dolar State juga mengeluarkan 1.400.000 dolar Untuk biaya prooperasi untuk produk baru selama tahun 4 Bukan termasuk dalam gambar yang di atas Biaya ini ditangguhkan untuk tujuan pelaporan keuangan Tetapi memang demikian dikurangi dalam menghitung penghasilan kena pajak tahun keempat Selama tahun kelima lini produk baru ditunda Dan di tahun 6 state meninggalkan produk baru Dan membebankan biaya yang ditangguhkan sebesar 1.400.000 dolar Kelaporan laba rugi tahun keempat Tarif pajak yang berlaku adalah 50% Yang A Siapkan laporan laba rugi komparatif untuk tahun keempat, kelima, dan enam Identifikasi semua jumlah pajak baik saat ini atau tangguhan Income statementnya tahun keempat Penjualannya ada 10 ribu dolar Tahun kelima 10 ribu dolar Dan tahun kelima 10 ribu dolar Expense-nya tahun keempat ada 9 ribu dolar Tahun kelima 9 ribu dolar Dan tahun kelima 10 ribu 406 Income before tax-nya tahun keempat Seribu dolar Tahun kelima seribu dolar Dan tahun kelima 400 dolar Tax expense-nya Carumnya di tahun keempat Nol Di tahun kelima 300 dolar Di tahun kelima 500 dolar Differences-nya Tahun keempat 500 dolar Tahun kelima 200 dolar Dan tahun kelima 700 dolar Jadi total tax expense-nya Di tahun keempat ada 500 dolar Di tahun kelima ada 500 dolar Tahun ke enam 200 dolar Net income-nya Di tahun keempat 500 dolar Tahun kelima 500 dolar Dan tahun ke enam 200 dolar Biaya termasuk biaya 1.400 dolar Yang dikeluarkan dari biaya di tahun ke enam Oleh karena itu biaya di tahun ke enam Adalah 9 ribu dolar Ditambah 1.400 dolar Menjadi 10.400 dolar Oleh karena itu laba bersih Di tahun keempat Dan tahun kelima 500 ribu dolar Dan tahun ke enam sebesar 200 ribu dolar Selanjutnya Hitung pajak kini dan tangguhan Untuk meraca masing-masing Tahun keempat, kelima, dan keenam Asumsikan semua pembayaran Dan pengembalian pajak Terjadi pada tahun setelah tahun pelaporan Tax expense pada tahun keempat itu Karunnya 0 Tahun kelima 300 dolar Tahun ke enam 500 dolar Diveritnya tahun keempat 500 dolar Tahun kelima 200 dolar Tahun ke enam 700 dolar Total tax expense-nya Tahun ke enam 500 dolar Tahun kelima 500 dolar Tahun ke enam 200 dolar Oleh karena itu Total beban pajak Untuk tahun keempat dan kelima Adalah 500 ribu dolar Dan tahun ke enam adalah 200 ribu dolar Pembayaran untuk perhitungan Yang ditunjukkan di atas Ditunjukkan pada gambar di bawah Before loss carry forwardnya Tahun keempat itu 400 dolar Tahun kelima seribu dolar Tahun keenam seribu dolar After dedicating loss carry forwardnya Tahun keempat itu gak ada Tahun kelima itu 600 dolar Dan tahun keenamnya gak ada Tax due 50 persennya Tahun keempatnya gak ada Tahun kelimanya 300 dolar Dan tahun keenamnya 500 dolar Perbedaan waktu Sehubungan dengan biaya prooperasi Yang ditangguhkan adalah 1.400 dolar pada tahun keempat 1.000 dolar menyebabkan pengurangan Pendapatan kena pajak tahun keempat Sisanya 400 dolar Akan menjadi kerugian yang dibawa Kedepan dan pendapatan kena pajak Berkurang di tahun kelima Tarif pajak pada 50 persen Dari perbedaan ini adalah 500.000 di tahun keempat Dan 200.000 di tahun kelima Perbedaan seluruh waktu Dibalik di tahun ke enam Sekian dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!